Hai logo QR atau logo parker pada teks sepatu Adidas memang tidak bisa di-scan karena format ke-4 itu tidak ada ya tidak ada format QR pada logo barcode adidas yang di dalam teks sepatu jadi disitu tidak ada kode unik yang di logonya ya di logo barcode jadi nggak bisa lalu bubarkan atau logo QR terkait di teks sepatu neki misalnya itu nggak bisa di-scan baik itu secara manual maupun memakai aplikasi tidak bisa artinya bisa kita bilang sepatu tersebut itu fake ya kakawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman nah ini mohon maaf ya saya lagi di tempat bekerja jadi karena sedikit ada waktu luang saya bikin konten untuk konten kali ini masih tetap ya menjawab pertanyaan dari subscriber ini ada pertanyaan dari akun Ilman Kakima isi pertanyaannya kalau angkanya berbeda tapi QR yang nggak bisa di-scan gimana Bang jadi kalau ini terkait dengan teks sepatu Adidas memang lebih teks sepatu Adidas tersebut ya ada kode produksi kode unik letaknya itu di teks sepatu yang paling bawah dia itu yang paling bawah sebelah kanan dari logo QR atau logo barcode ya yang ada di teks sepatu Adidas dan ciri-ciri ke originalan sepatu Adidas di teks sepatu khususnya antara sepatu kiri dan sepatu yang kanan di dalam teks nomor kode produksi tersebut yang letaknya di teks sepatu yang ada di dalam Adidas posisinya di dalam teks itu yang paling bawah ya itu harus berbeda ya harus berbeda antara sepatu kanan dan yang kiri nah biasanya itu tiga digit atau empat digit angka yang di belakang dari nomor produksi nomor unik produksi yang ada di dalam teks sepatu Adidas harus berbeda antara teks sepatu yang kanan dan yang kiri itu tanda-tanda atau ciri-ciri sepatu Adidas yang original salah satunya namun mesti kita cek juga hal-hal yang lain kemudian QR-nya nggak bisa di scan gimana Bang logo QR atau logo barcode pada teks sepatu Adidas memang tidak bisa di scan karena format kebuka QR-nya itu tidak ada ya tidak ada formatnya QR pada logo barcode Adidas yang di dalam teks sepatu jadi disitu tidak ada kode unik yang di logonya ya di logo barcode jadi nggak bisa di scan tidak bisa di scan logo barcode tersebut bisa di scan hanya dari logo SKU ya logo SKU yang terdapat pada box ya pada juga boxnya kotaknya jadi disitu di dalam kotak ada logo QR ada logo batang keduanya itu bisa di scan untuk menentukan ke originalannya itu dari logo batang jadi kalau teman-teman scan atau ketik secara manual di browser atau di Google itu nanti akan keluar kalau dia original ya tembus maksudnya tapi kalau logo QR-nya biasanya itu hanya mengarahkan ke link situs resmi Adidas begitu seperti halnya di sepatu Nike juga begitu Oke itu kita bahas terkait sepatu brand Adidas ya namun kalau kita mengarahkan pertanyaan ini dari Bang Ilman Kakima ke ini ke sepatu Nike misalnya ke sepatu Nike kalau angkanya beda ya tapi QR-nya nggak bisa di scan gimana Bang itu terkait dengan logo ya logo QR pada teks sepatu Nike yang di dalam sepatu tak biasanya di logo atau di teks sepatu Nike ada logo barcode kadang-kadang itu ada terlampir angka ini angka kode nomor barcode nya ya kadang bisa dibawa logo barcode atau logo QR-nya tuh kadang bisa di atasnya di kepalanya bisa disini kemudian QR-nya itu nggak bisa di scan gimana Bang jadi begini ini apabila logo barcode atau logo QR terkait di sepatu Nike misalnya itu nggak bisa di scan baik itu secara manual maupun memakai aplikasi tidak bisa artinya bisa kita bilang sepatu tersebut itu fake ya maka kakaui karena kenapa demikian salah satu ciri-ciri sepatu Nike salah satu ciri-cirinya itu logo QR-nya itu dapat di scan dan mengarahkan ke situs resmi Nike itu salah satunya walaupun yang kw yang fake itu hampir rata-rata bisa semuanya cuman ada perbedaan di kode OPC jadi ikut kode OPC enggak tembus atau di kode nomor SKU nomor SKU nya penampilan sepatu di nomor SKU tersebut tidak sesuai dengan yang real yang kita miliki misalnya dari segi warna atau model sepatunya berbeda dari desain sepatu gitu teman-teman jadi kalau salah satu syarat tersebut dari nomor SKU itu berbeda dengan bentuk fisik sepatu real milik kita berbeda misalnya itu fix kalau kode OPC kita scan secara manual atau pakai aplikasi tidak tembus tidak mengarahkan ke situs Nike yang resmi dan tidak menempelkan sepatu real sesuai yang dengan milik kita atau kode QR nya itu logo barcode nya itu tidak bisa di scan misalnya ah salah satunya aja itu tidak sesuai dengan syarat ke originalan sepatu terkhusus Nike sesuai dengan pertanyaan dari Bang Ilman kacima dan itu salah satunya tidak tidak memenuhi syarat dari penilaian segi ke originalan di teks sepatunya kemungkinan besar sepatu tersebut itu fix atau kawi mungkin demikian ya teman-teman mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan saya bagi teman-teman yang mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar atau langsung ke Instagram saya nanti saya tampilkan di layar video Oke terima kasih kita bertemu lagi di channel edit channel di konten-konten yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh